Intro Halo semuanya, kembali lagi ke channel yang seadanya ini Kali ini gue akan melanjutkan pembahasan dari novel Tensei Kizoku no Isekai Boken Roku Yang dimana ini adalah kelanjutan dari video yang kemarin Di video kemarin itu sampai pada pembahasan yang dimana Anak dari Raja Bismen itu menantang kain Jadi gitu guys, itu yang terakhir kali kita bahas Oke jangan berlama-lama lagi, langsunglah kita gaskin Intro Nah, keputusan dari anak si Randall itu atau si Bismen dari Raja Bismen itu untuk menantang kain Dengan nafas memburu, Randall pun membawa kain dan rombongannya menuju ke sebuah lahan terbuka Di dekat mansion yang tampak seperti tempat berlatih para prajurit Dengan penuh kegelisahan, Huckness pun ikut berjalan di samping kain Huckness ini yang pergi ke Kerajaan Esport untuk meminta bantuan Huckness pun mengungkapkan kekhawatirannya itu kepada kain Karena meskipun sikapnya begitu, Randall adalah salah satu kekuatan terbaik yang dimiliki negeri tersebut Kain pun menenangkan Huckness yang karena menurutnya semuanya akan berakhir dengan cepat Dengan senyuman penuh di wajahnya, kain pun berjalan menuju mengikuti Randall Ada puluhan orang Bismen di arena pelatihan itu yang sedang memegang pedang mereka dan melakukan latihan tanding Terdengarlah suara benturan pedang yang bergema di seluruh arena latihan tersebut Ketika menyadari kedatangan Randall, para prajurit itu pun menghentikan pertarungan latihan mereka Dan mengalihkan pandangan mereka ke arah Randall Randall pun meminta para Bismen yang sedang berlatih itu untuk mengosongkan area latihannya Karena ia akan melakukan latih tanding dengan utusan dari Kerajaan Esport Setelah mendengar kata-kata Randall, para prajurit itu pun bergegas berpindah ke sudut-sudut area Karena para prajurit itu juga merasa pertarungan Randall itu adalah sesuatu yang jarang terjadi Mereka pun saling berbisik di antara mereka untuk membahas hasil pertarungan yang menurut mereka sudah bisa ditebak tersebut Kain dan Randall pun segera berdiri dan saling berhadapan di lahan terbuka itu Kemudian Randall pun melemparkan salah satu dari dua pedang tiruan yang dia ambil ke arah Kain Kain pun menerima pedang itu dan kemudian mengayunkannya dengan ringan untuk memastikan sensasinya Karena merasa tidak membutuhkannya, Kain pun dengan sombong melemparkan pedang yang telah ia terima tersebut Para prajurit pun juga merasa heran dengan apa yang dilakukan oleh Kain Namun Kain sama sekali tidak kehilangan senyuman di wajahnya dan ia pun menatap ke arah Randall Di sini Kain memang sedikit agak memperlihatkan bahwa dia itu bisa menghadapi si Randall dengan tangan kosong Karena di video sebelumnya itu si Randall itu sudah cukup sombong dengan Kain Pokoknya gitu lah, jadi Kain disini agak sedikit memperlihatkan bahwa dia itu bisa Kain pun mengatakan bahwa dia sama sekali tidak membutuhkan pedang tiruan itu hanya untuk latih tanding Yang dia perlukan cukup telunjuknya saja Nah kan Kain pun menjulurkan tangan kanannya dan mengacungkan jari telunjuknya ke atas Randall pun semakin marah karena Kain telah menghinanya Sekarang dia pun bertekad untuk tidak membiarkan Kain lolos meskipun Kain adalah bangsawan utusan negeri lain Kain pun hanya mengangguh karena menurutnya kalau Randall merasakan kekuatannya mungkin Randall akan mengakuinya Kain pun memiliki status di luar batas manusia biasa Jika dia serius bisa saja dia menghancurkan satu ibu kota hanya dengan satu sihir saja Namun kali ini Kain hanya membutuhkan kekuatan yang cukup untuk meyakinkan para Beastman itu Jika dia memperlihatkan kekuatan yang setara dengan Randall itu tidak akan ada gunanya Jadi dia pun bermaksud untuk memperlihatkan perbedaan kekuatannya sangat besar saja Dan bergegas menuju ke garis depan Kain pun menggerak-gerakan jari telunjuknya seolah memberi isyarat agar Randall segera maju Randall pun segera memegang pedangnya Dan mulai berlari memperpendek jarak mereka yang terpisah sejauh meter Eh sejauh meter Sejauh 10 meter lalu kemudian mengayunkan pedangnya Namun Kain yang sejak tadi berada di depannya pun sudah tidak ada lagi Randall pun panik dan melihat sekelilingnya namun dia tidak dapat menemukan Kain dimanapun Dengan statusnya yang luar biasa itu dalam sekejap Kain pun berpindah ke belakang Randall Dan berbicara kepadanya Randall pun segera berbalik sambil mengayunkan pedangnya Namun Kain menghindarinya dengan berjongkok Kemudian Kain yang sudah berada di bawah itu pun melompat lalu menyentil dahi Randall menggunakan jari telunjuk dan ibu jarinya Hanya dengan satu sentilan itu Randall pun terpental ke belakang Setelah terbang beberapa meter ia pun terhenti di dekat para prajurit Para prajurit yang menyaksikan perdandingan itu pun tercengang setelah melihat hasil yang sangat tidak terbayangkan itu Kain pun mendekati Randall perlahan-lahan dan ketika ia sampai tepat di sampingnya Kain pun berjongkok dan memberikan sihir pemulihan kepada Randall yang telah kehilangan kesadarannya itu Ya Allah tidak seru banget Dahinya yang merah dan membengkak pun segera kembali normal dan tak lama kemudian Randall pun kembali sadar sambil mengerak Dan dia pun akhirnya bisa melihat sesuatu Kain yang sedang berjongkok dengan penuh senyuman Setelah memperlihatkan kekuatannya itu Kain pun berdiri dan mengelurkan tangannya kepada Randall Setelah melihat Kain yang tetap tersenyum Randall pun meraih tangan itu meskipun dia harus tersenyum pahit Semua orang yang menyaksikan itu pun terdiam Namun Randall yang menyadari itu pun segera mengangkat tangan Kain setinggi mungkin Sambil mengatakan bahwa Kain adalah bala bantuan dari kerajaan Esport yang datang ke Kermes Kingdom Setelah mereka semua melihat betapa kuatnya Kain Randall pun mengakui kekuatan Kain sehingga mereka bisa membalas perbuatan orang-orang dari Kekaisaran Visus Randall pun segera minta maaf kepada Kain atas sikap kasarnya sebelumnya Dan meminta kerjasama Kain dalam menghadapi Kekaisaran Visus Kain pun menjadi lebih senang karena kemampuannya sudah diakui oleh mereka Daripada melihat sosok Randall yang kini membukuk di hadapannya Lalu Kain pun mengangguk dengan senyuman di wajahnya Kain pun mengelurkan tangan kanannya dan Randall pun meraih tangan itu Dan menggenggamnya dengan kedua tangannya yang besar tersebut Para prajurit yang menyaksikan itu pun langsung bersorak-sorak Mereka pun segera berpindah ke ruang tamu Dan suasana ketegangan yang terjadi beberapa waktu lalu pun kini telah menghilang Entah kemana Karena Gandar yang merupakan wali kota serta Haknes pun juga telah menyaksikan pertarungan Kain barusan Mereka pun bisa sedikit lebih tenang Kain pun mengatakan bahwa dia berencana akan berangkat besok Dan akan segera menuju ke ibu kota kerajaan Mendengar itu Randall pun juga ingin ikut bersama Kain karena dia juga ingin memberikan bantua Karena Randall harus melindungi kota itu sebagai anak dari wali kota Jadi dia pun tidak bisa berada di medan perang sebelumnya Namun setelah ia menyaksikan kemampuan Kain Randall pun merasa yakin bahwa perang itu tidak akan sampai ke wilayahnya Setelah menginap semalam di mansion milik wali kota Mereka pun memutuskan untuk berangkat menuju ke ibu kota setelah sarapan Karena Randall memutuskan untuk ikut dengan mereka Maka mereka pun dipinjami kereta kuda oleh sang wali kota Dan saat ini mereka pun tengah memuat barang-barang ke dalam kereta Awalnya mereka berencana untuk menyewa kereta kuda agar bisa sampai ke ibu kota Meskipun di dalam item box milik Kain terdapat sebuah bus otomatis Namun jika ia mengeluarkannya di kerajaan itu Maka itu bisa menimbulkan keributan Randall pun sangat bersyukur karena mereka memiliki sekutu yang kuat Seperti kain di pihak mereka Sehingga dia pun mengepalkan tinjunya dengan erat Dia pun tampak memiliki keinginan untuk bertarung di garis depan bersama dengan teman-temannya Namun karena ia harus melindungi tanah yang dikuasai oleh orang tuanya Jadi ia pun tidak bisa meninggalkan kota itu Kemudian saat Randall mendengar bahwa peperangan itu dipenuhi dengan kekalahan Randall pun tidak punya pilihan selain bersabar Namun kali ini ia telah diizinkan oleh Gander Yang akhirnya mengakui kekuatan Kain Hal itu pun membuat semangatnya menjadi naik kembali Kain pun mengerti bahwa bagi para Beastmen yang menyukai pertarungan Meskipun mereka sedang dalam misi melindungi wilayah mereka Namun mereka lebih suka berada di lokasi terjadinya perak Dan berkat Kain, kini orang itu pun bisa maju ke garis depan Salah seorang dari kerajaan Esport pun memberikan peringatan kepada Kain Bahwa dia tidak boleh maju ke garis depan Memang pada saat berangkat Sang Raja pun juga telah menekankan dengan sangat bahwa Kain tidak boleh sampai maju ke garis depan Hanya dengan kemunculan Kain sendiri saja Di garis depan situasi peperangan pasti akan langsung berubah drastis Atau lebih tepatnya Para petinggi itu sudah mengetahui bahwa Kain sendirian saja pun Sudah dapat mengatasi invasi dari pihak kekaisaran Visus itu Namun pihak Vis Kingdom belum mengetahui sejauh itu Jika mereka sampai mengetahui kekuatan Kain yang sebenarnya Mereka pasti akan khawatir jika suatu saat nanti Kain akan menjadi sosok yang berbahaya untuk mereka Meskipun negeri mereka bersahabat Kain pun hanya bisa menghalang nafasnya dan pasrah Randall pun tahu bahwa kekuatan Kain mungkin setara dengan 100 orang Tapi itu adalah peperangan milik mereka Jadi Randall pun meminta Kain untuk memperhatikan kemenangannya saja dari belakang Kain pun mengerti dan akan menunggu di belakang sebagai petugas pemulihan Kain juga berpesan agar mereka tidak datang ke tempatnya menunggu Agak menyedihkan jika melihat orang yang dikenalnya meninggal dunia Meskipun Kain baru bertemu dengan Randall dan tahu bahwa dia kuat Namun ia tetap tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi dalam sebuah peperangan Kain pun memalingkan wajahnya dari Randall Dan memutuskan untuk menikmati pemandangan yang terhampar di luar jendela Butuh dua hari perjalanan untuk sampai ke ibu kota Beast Kingdom Di tengah perjalanan mereka pun melewati sebuah kota Jadi mereka pun dapat mencapai ibu kota tanpa perlu berkema Pemandangan ibu kota kerajaan itu pun mayoritas dipenuhi dengan bahan kayu Hanya dinding yang mengelilingi kota dan istana kerajaan yang ada di tengahnya yang konstruksinya menggunakan batu Para dasarnya Beast Kingdom itu membuat negara dengan membuka lahan di hutan Jadi mereka pun memiliki bahan kayu yang melimpah Meskipun mereka dalam keadaan berperang Toko-toko di dalam kota pun tetap buka Dan Kain pun dapat merasakan bahwa kota itu cukup hidup Sesuai dengan namanya Beast Kingdom Di kota ini sebagian besar penghuninya adalah ras manusia dan hewan Ada berbagai macam ras yang sedang berkeliaran di kota itu Seperti ras anjing, ras kucing, dan ras kelinci Hanya ada sejumlah kecil manusia biasa yang terlihat berkeliaran di sekitarnya Suasanya pun cukup ramai dan ekspresi orang-orangnya pun juga terlihat cukup ceria Sehingga itu memberan dan merasa agak lega Kereta kuda pun melaju perlahan-lahan menembus keramaian kota Dan akhirnya mereka pun dapat tiba di istana tanpa ada hambatan Kain bersama Huggness dan Randall pun langsung dipandu oleh pelayan menuju ke ruang tamu yang mewah Mereka pun diantarkan ke sebuah ruang tunggu yang memiliki dekorasi yang cukup detail Dan agak berbeda dengan kota pelabuhan yang dipimpin oleh Gandhar Gandhar Huggness pun tersenyum ketika melihat kain yang sedang memandangi seluruh ruangan itu Huggness pun menjelaskan bahwa antara ras hewan ada beberapa ras yang memiliki keterampilan dalam seni Mereka pun bekerja sesuai dengan keahlian ras masing-masing Sebagai contoh adalah dekorasi di ruangan itu yang kemungkinan besar dibuat oleh ras rubah Karena tangan mereka cukup cekatan dan selera mereka juga cukup bagus Kain pun cukup terkejut karena ruangan itu terlihat lebih mewah dari yang ia bayangkan Karena di kerajaan esport juga tidak banyak yang bisa membuat karya sebagus itu Oleh karena itulah mereka menggunakan keluesan tangan mereka itu untuk berdagang dengan negeri lain Karena kebetulan Beast Kingdom itu juga memiliki tambang emas jadi mereka pun juga kaya akan logam mulia Huggness dan kain pun hanya bisa tersenyum pahit setelah mendengar komentar Randall yang sama sekali tidak tertarik dengan dekorasi itu Karena menurutnya hal seperti itu sama sekali menentukan dalam perperangan Mereka pun menunggu di ruangan itu dengan santai sambil menikmati teh yang disuguhkan oleh pelayan dari ras kelinci Ketika mereka bertiga sedang berbincang tiba-tiba pintu pun diketuk dan seseorang pelayan pun masuk Pelayan itu pun mengatakan bahwa persiapan audiensinya sudah selesai dan dia akan segera memandu mereka ke sana Setelah mendengar hal itu serantak kain dan kedua orang lainnya pun berdiri Oke bentar kita minum dulu Tenang guys gue keikutnya malam ya Jadi bukannya gak kuasa Oh iya sebelum lanjut Gue tuh mau ngasih tau kalau video deh tentang pembahasan novel Tensei Kizoko ini sisa dua lagi Pokoknya di volume 8 ini sampai chapter 13 doang Dan ceritanya tuh agak lumayan agak sedikit menggantung gitu lah ya Nah untuk selanjutnya kalian mau membahas video apa Maksudnya membahas novel apa atau misalnya manga-manga apa gitu Kalau gue sih pengennya itu bahas manga Winebreaker yang animenya akan tayang bulan 4 nanti Itu cerita animenya tentang kayak gangster-gangster gitu Itu kayak Crow Zero versus High and Low gitu lah pokoknya ya Oke kita lanjut Kain dan rombongannya pun berjalan menyusuri lorong mewah di bawah bimbingan pelayan tersebut Dan tidak lama setelah itu mereka pun berhenti di depan sebuah pintu besar yang dihias dengan indah Setelah si pelayan melapor pintu besar itu pun perlahan-lahan mulai terbuka Ruangan aula itu pun memiliki atap atrium yang tinggi Serta lukisan indah pun tergambar di langit-langitnya Tanpa sadar mereka pun menyuarakan kekaguman mereka atas keindahan itu Terlihatlah sebuah singgah sana tepat dihadapan mereka Serta para bismen yang tampak seperti para bengsawan negeri itu yang berbaris di sisi kanan dan kiri Kain dan rombongannya pun berlutut tepat di depan singgah sana dan menundukkan kepala mereka Bersamaan dengan itu Raja Beast Kingdom Kermes pun memasuki ruangan yang disertai dengan keluarganya Sang Raja Beast Man itu pun menyuruh mereka semua untuk mengangkat kepala mereka Kain dan rombongannya pun mengangkat wajah mereka dengan posisi masih berlutut Sang Raja Beast Kingdom pun mengucapkan terima kasihnya karena telah datang rela jauh-jauh-jauh Dari Kerajaan Esport untuk memenuhi permintaan bantuan mereka Dia pun akan menjelaskan renciannya nanti Karena menurutnya alangkah baiknya jika mereka semua beristirahat dulu Untuk memulihkan kelelahan mereka setelah perjalanan panjang mereka Meskipun Kain adalah bangsawan dengan tingkat tertinggi dalam rombongan itu Namun saat ini ia masih di bawah dan Sang Raja Dan memerintahkannya agar tidak terlalu mencolok Meskipun Kain masih diperbolehkan untuk bertindak jika ada bahaya Namun dalam pertemuan ini Kain berada di belakang Duta Kerajaan Esport Perwakilan Kerajaan Esport pun mengucapkan terima kasih mereka Atas keramahan Sang Raja Beast Kingdom itu Sang Duta Kerajaan Esport itu pun mengatakan bahwa Kerajaan Esport mereka sangat menyayangkan kondisi yang terjadi saat ini Namun karena mereka sangat menyesal Mereka tidak bisa mengirimkan bantuan militer yang cukup ramai Namun mereka akan berusaha mengirimkan pengguna sihir pemulihan secepat mungkin Sehingga mereka berharap dapat menyelamatkan para pejuang yang terluka Sang Raja Beast pun mengerti dan sudah mengetahui tentang hal itu Sehingga dia pun paham bahwa Kerajaan Esport bertetangga dengan Kekaisaran Visus Dan bukan hal mustahil bahwa kejadian yang terjadi di Kerajaan Esport Itu juga terjadi di Kerajaan Esport Jadi dia pun paham keputusan Kerajaan Esport yang tidak ingin memperburuk hubungan antar negara mereka Lagipula Kerajaan Beast masih bisa melawan invasi itu meskipun saat ini mereka sedang dalam posisi kalah Beast Kingdom Kermes pun telah bertarung cukup baik melawan hero dan pasukannya Meskipun mereka tidak bisa mengalahkan para orang panggilan itu Namun sejauh ini mereka sudah berhasil mengalahkan para pasukan lain Sebelum adanya orang panggilan itu dan memaksa mereka mundur Namun untuk menghadapi hero Paladin dan Sagi yang di luar duagaan itu Merupakan hal yang mustahil bagi pejuang Peteran sekalipun Beberapa orang bangsawan yang berbaris di ruangan itu pun memasang wajah suram mereka Ketika mengingat bahwa orang-orang kuat di antara mereka telah tumbang di hadapan orang-orang panggilan itu Mungkin Sang Raja Beast Kingdom itu adalah sosok yang paling kesal dengan peristiwa itu Karena posisinya sebagai raja Dia pun tidak diperbolehkan berdiri di garis depan meskipun ia adalah sosok terkuat di negeri itu Karena ia harus tetap berada di istananya untuk melindungi ibu kota negeri Tarsawu Kait dan rombongannya pun memahami perasaan Sang Raja itu Karena itulah mereka pun tidak bisa berkomentar sepatah kata pun terkait akan hal itu Di tengah keheningan itu tiba-tiba terdengarlah suara seorang wanita yang mengema di aula pertemuan itu Suara itu berasal dari seorang wanita yang berdiri di samping Sang Raja yang mengatakan bahwa Dalam keadaan seperti ini mereka malah dikirimkan orang-orang lemah dari kerajaan Esport Sehingga dia pun dapat menilai seberapa lemahnya kerajaan Esport itu Mulai satu lagi nih si kapret Mendengar itu Sang Raja pun langsung menegur anaknya itu dan menjelaskan bahwa kekaisaran Esport dan kerajaan Esport itu bertetangga Jadi jika kerajaan Esport terang-terangan mengirimkan pasukan mereka maka itu akan menjadi perang skala besar Selain itu di Beast Kingdom mereka itu tidak ada seorang pun yang bisa menggunakan sihir pemuliha Jadi seharusnya bantuan kerajaan Esport itu sudah cukup membantu mereka Gadis itu pun mengerti namun ia mengatakan bahwa prajurit Beast Kingdom mereka memiliki tubuh yang kuat Sehingga menurutnya tidak mungkin mereka akan kalah dalam perang itu Gadis itu pun menganggap kerajaan Visos pasti telah melakukan kecurangan Karena menurutnya tidak mungkin para manusia itu menang melawan mereka Menurut Mel Jadi nama gadis itu adalah Mel Menurut Mel yang merupakan seorang putri itu Para orang panggilan itu tidak mungkin menang melawan para Beastmen yang memiliki tubuh jauh lebih unggul Karena mereka ras manusia Namun tiba-tiba seorang pun mengangkat tangannya dan memecah suasana itu Orang itu pun meminta izin untuk berbicara dan memperkenalkan dirinya Sebagai Randall, anak wali kota pelabuhan putra dandar Sebagai ras harimau, pria itu pun memiliki perawakan fisik yang bagus Dan dari segi kemampuannya, ia merupakan salah satu yang terbaik diantara para Beastmen lain Ketika pria itu mengangkat tangannya, seluruh perhatian pun terpusat kepadanya Randall pun melangkah maju lalu kemudian memandang kain Ia pun mengatakan bahwa memang benar apa yang dikatakan putri Mel itu Bahwa para Beastmen diberkahi dengan tubuh yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan manusia Dan tidak akan mungkin kalah dari segi kekuatan Mel pun mengungkapkan persetujuannya atas perkataan Randall itu Namun, Randall segera memotong kata-kata itu dengan mengatakan bahwa dia sendiri bisa memastikan Bahwa diantara para manusia itu juga ada yang memiliki kekuatan yang para Beastmen seperti mereka tidak ketahui Randall pun bercerita bahwa dahulu, sebagai seorang anak dari seorang wali kota Dia pun selalu berlatih dengan keras dan tidak pernah melonggarkannya Sehingga saat ini, dia pun memiliki kepercayaan diri Bahwa dia dapat menang melawan para prajurit di sana mau sebanyak apapun jumlahnya Namun kenyataannya, dia sendiri tidak dapat berbuat apa-apa di hadapan manusia bernama Kain tersebut Sehingga Randall pun memohon untuk mempertimbangkan bahwa setidaknya Pria yang bernama Kain itu memang memiliki kemampuan sebanyak itu Para utusan dari kerajaan Esport pun mulai menunjukkan tanda-tanda kepanikan di wajah mereka Setelah mendengar hal itu Meskipun mereka tahu bahwa Kain adalah seorang margrib, namun Kain masih di bawah umur Dan mereka pun telah ditekankan bahwa Kain hanya boleh ikut sebagai tenaga pengguna sihir pemulihan saja Dan dilarang untuk terlalu menonjol Namun di kerajaan Kermes ini kekuatan adalah segalanya Sehingga mereka pun tidak bisa menyembunyikan kekuatan Kain semudah itu Oleh karena itulah, Randall pun membeberkan tentang kemampuan Kain tersebut Tidak semua orang dari rombongan itu memperkenalkan diri mereka Jadi Sang Raja Bis pun tidak tahu di mana yang namanya Kain Seolah sudah pasrah dengan keadaan itu, Kain pun berdiri perlahan-lahan Sang Raja pun terkejut ketika mengetahui bahwa orang yang bernama Kain itu merupakan sosok termuda di antara rombongan di hadapannya itu Kain pun memperkenalkan dirinya sebagai Kain von Silvodrintel Yang telah mendianugerahi dengan gelar margrib di kerajaan Esport Setelah memberikan salam, Kain pun berdiri layaknya seorang bangsawan Baik Sang Raja maupun Meli pun terkejut melihat betapa mudanya Kain itu Selain itu, mereka juga telah mendengar bahwa sosok bernama Kain itu dapat membuat salah satu sosok terkuat di antara para bismen itu tidak dapat berkutik sama sekali Karena mereka juga yakin tidak mungkin juga ada laporan palsu di tengah pertemuan itu Namun tiba-tiba, satu orang lagi pun maju untuk mendukung pertanyaan itu Pria itu adalah Huggness, orang yang diutus untuk meminta bantuan ke kerajaan Esport Huggness pun menekankan bahwa memang tidak ada kepalsuan dalam pernyataan Randall itu Di usaha Kain yang masih 14 tahun itu, dia sudah dipercaya sebagai seorang bangsawan dengan gelar margrib Selain itu, Kain juga merupakan tunangan dari komandan pasukan Royal Knight Kerajaan Esport Dan tunangan dari seorang putri duk di kerajaan itu Selain itu, Raja Kerajaan Esport juga mendeklarasikan bahwa Kain itu jauh lebih kuat dari komandan Royal Knight mereka Perkataan Huggness pun terdengar seperti sebuah ledakan karena seorang anak muda yang bahkan masih belum dewasa Itu dikatakan sebagai kekuatan terkuat di Kerajaan Esport Namun, Raja Kerajaan Esport tidak mengizinkan seseorang yang masih di bawah umur untuk mempartisipasi dalam sebuah peperangan Meskipun begitu, menurut Huggness, sudah selayaknya mereka berterima kasih Karena Kerajaan Esport itu telah mengirimkan Margaret Silphod yang merupakan kekuatan terkuat mereka Yang memiliki kemampuan sihir tidak biasa itu ke kerajaan mereka Sang Raja Bess itu pun sedikit ragu bahwa Kain sekuat itu Bahkan Raja Esport pun berani mendeklarasikannya begitu Padahal usia Kain tidak jauh berbeda dengan anaknya Mel Namun, pernyataan itu bukan hanya berasal dari Randall Namun juga dari Huggness, sehingga kredibilitasnya pun menjadi meningkat Namun, tetap saja ada di antara mereka yang masih tidak menerima pernyataan itu Di sini Kain harusnya langsung bantai saja gitu Langsung kekeluarkan kekuatannya gitu, biar rata tuh semuanya Sambil mengatakannya dengan kasar dan mengarahkan jarinya ke arah Kain Sang Putri Mel pun menantang Kain untuk menunjukkan kekuatannya Nah kan, selalu, selalu Nah mungkin sampai di sini dulu untuk pembahasan di video ini Agak gantung emang Iya emang sengaja, biar kalian penasaran saja gitu Nah, mengingat kembali tadi yang gue bilang Ini volume 8 sisa beberapa video lagi Sisa dikit, sekitar 2 atau 3 video lagi gitu Nah, untuk depannya mungkin Mau bahas manga atau novel-novel lain gitu Kalian tinggalkan di komen aja ya Rencana sih emang mau bahas winebreaker yang tentang Kayak Cross Zero atau High and Low atau Tokyo Revenger gitu Jadi gitu ya guys ya Rencananya, tapi belum tahu Karena manga ini lumayan sulit untuk diadaptasikan ke dalam deskripsi ya Karena kita harus melihat gambar Kalau novel kan tinggal rangkum aja Jadi gitu guys Nah, sampai di sini dulu Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang merayakannya Bagi yang tidak, silakan berburu takjil dari jam 2 itu Kalian mulai itu berburu takjil Dah